Oke selamat siang ya Selamat pagi menjelang atau selamat siang menjelang Siang banget Hari ini hari Senin Tanggal 26 Bulan 9 atau Masuknya adalah September 2022 ini ada pesanan Mesin bodir CNY E960 Multifungsi Pesanan dari Bapak Gumur Murjani Di Samarinda Kota Samarinda Kalimantan Timur Jasa kirim yang digunakan Disini adalah JNE CTR atau trucking Cargo istilah lainnya Ini adalah video Dari mulai tes oke ya Kita tes dulu Oh iya mungkin ada yang Penasaran dengan kode ini Tolong ini jangan dibuang dulu sebelum transaksi selesai Kalau transaksi sudah selesai Silahkan boleh dibuang Ini hanya ditempel biasa Namanya pecah telur bisa dikaruk begini bisa copot ya Tapi tidak bisa dikelupas dengan cara rapi Nah ini menandakan bahwa mesin ini Semua kita kasih tanda disini juga ada tanda Disini ada tanda dan disamping ada tanda sesuai dengan seri mesinnya Nah di belakang juga ada nomor handphone saya Yang bisa dihubungi sebagai Tempat konsultasi Tapi konsultasi ini adalah layanan khusus pelanggan Jadi sebelum transaksi selesai konsultasi tidak dilayani Jadi kita akan melakukan tes dulu Yang sebelumnya kita akan tes adalah bagian jahit Kita akan tes bagian jahit dulu Sekaligus kita mempraktekkan cara pasang benang Yang baik dan benar Menurut hukum yang bertaku Di dalam dunia kebenaran Kita langsung saja ini mesin sudah dihidupkan Menyala dengan baik Kita pasang dulu benangnya ya Oh kita tes gulung sepulnya dulu Jadi tidak ada tanda seperti ini Nah itu berputar ya Nah seperti itu Karena ini mau saya taruh disini Numpang Waduh benang yang kecantol Nah ini yang kita gunakan adalah benang bodi rayon ya Benang bodi rayon Kita pasang dulu benangnya ini ya Pastikan benangnya ini kejepit Angkat dulu ini kalau belum masuk Nah ini namanya kejepit Oke ya Kita tiga ya Kita coba masukkan dulu Sedap betul Kelihatan lopang yang begini masuk Ini menceng-menceng Lopang yang gak kelihatan bisa masuk Oke kita lanjut lagi nih ya Kebetulan kain keras masih ada tidak Oke kita tes jahit benang lurus Nah kita coba benang lurus ini Nah setelah pencet ini kita pencet enter disini ya Pastikan sudah terenter Disini ada tandanya runcing Tanda start Kita boleh start disini Boleh juga disini Kita coba disini ya Perhatikan Nah seperti ini berarti sepatunya belum diturunkan Nah kita turunkan sepatu Dia akan hilang tandanya Boleh di start disini Boleh disini ya Kita coba disini dulu Oke Nah ini jahit biasa Jadi kalau mau kolornya bolong Atau celana dalamnya robek Ini bisa Nanti dijahit begini ya Nah kalau misalnya robeknya parah Ya bisa di Nah kita balik segini Kita akan pakai model lain ya Nah ini ya Ini bukan sulap Bukan sihir ini Kita pakai model yang lain coba Nah misalnya kita jahitan yang Ada yang laku-laku gitu Yang bisa buat jahit yang robek gitu Banyak sih sebenarnya Banyak kan Mana sih Atau yang satu aja Tapi yang bagian dalem ya Dua itu kan tebal ya Nah yang begini Bisa nih buat untuk menjahit Nah misalnya seperti ini ya Kita enter saja seperti ini Nah kita jalankan misalnya Nah belajar kelatihan kelurusannya ya Karena jalannya lurus itu tidak Langsung didapat Tapi kita harus latihan Jadi mesin dipastikan lancar dulu Baru kami kirim Mesin tidak ada kendala Baru kami kirim Oke sangat lancar sekali ya Yang berikutnya adalah Kita mau tes Oke yang kita putusin aja disini Kita mau tes adalah Bagian Lobang kancing ya Lobang kancing ini sangat penting sekali Kadang orang salah paham Nah ini sudah jadi ya Hasilnya Rapi sekali Sebenarnya saya dikasih kain keras ini Cara memasang ininya mudah sekali Sebetulnya Cukup ini Nah ini Taruh kancingnya disini Kelihatan gak sih ya Harusnya kelihatan Oke kelihatan ya Karena putih-putih ya nih Besok ini saya ganti hitam Nah taruh kancingnya disini Untuk menentukan Lebarnya ya Nah kita lepas dulu Untuk sepatu jahitnya Kita pasang Sepatu ini Nah seperti ini ya Pastikan terpasang dengan Sempurna oke Nah Sudah terpasang Nah kita berapa Sebenarnya harus dilapisin kain keras ya Supaya agak tebelan dikit ini Tipis sekali ini Oke Kita turunkan sepatunya Nah seperti itu Nah tuh kita masuk ke menu 3 dulu 3 adalah bentuk khusus Untuk yang lobang-lobang kancing Misalnya kita ambil ada yang ini Kita enter saja ya Nah ini Apabila disetar Dia tidak akan membentuk Nah kuncinya ada disini Turunkan ini Liverput namanya ya Liverput diturunkan Turunkan juga sepatu Nah baru dicalankan Pastikan benangnya cukup Untuk ditarik Nah seperti ini Kalau sudah jalan boleh Ditinggal pergi Misalnya Misalnya tinggal ngopi dulu Atau apa gitu ya Nanti selesai dia akan Diam saja disitu Nah itu caranya Dipotong ya Begitu dipotong Baru diangkat kembali Nah ini hasilnya Jahitan lubang kancing ya Bukan lubang kancing Tapi jahitan lubang kancing Nah kita misalnya coba yang lain Misalnya ini jahit yang lepis Kok kita perpanjang mungkin ya Karena kancingnya gede gitu Nah kita taruh disini Oke Nah kita jalankan Oh belum diantar Maaf Hilap Oke start Jadi itu otomatis ya Nah seperti itu ya Nah kita potong Oke selesai ya Nah ini hasilnya Sesuai gambar yang ada disana Oke Kalau misalnya ingin agak tebal sedikit Tinggal kasih kain keras ya Oke Sekarang kita lanjut adalah ke menu bodirnya Menu bodir kita akan tempuh dalam waktu Bermenit-menit Jadi tambah dulu sepatu bodirnya ya Nah disini Kita ambil sepatu bodirnya Karena kalau tidak diganti sepatunya Biasanya Tidak jalan Pastikan peranglatannya komplit ya Ini bawa nasinya Oke Ini kita cabut ya Kita ganti Kita pasang dulu ini Oke Nah kita masukkan Yang ini kita masukkan ini Soalnya ini Ini yang bagian penting Ya Dan ini penting Kita matikan dulu Sesuai dengan anjuran dari Apa namanya Pelatihan aslinya Jadi Kita hidupkan dulu Tapi posisi ini Dicolok ya Kita nyalakan Ini kita tes adalah Bagian bodir Nah biarkan dia kalibrasi Ini kita taruh ke Kartusnya ya Oke Biarkan dia Menyala Ini cara masukkan filenya File nanti yang sudah dimasukkan Ada disini Nah ini ada gambar kupu ini Ya Gitu Nah ini cara masukkannya adalah Siapkan dulu flashnya Usah besar-besar ya Yang penting ada Isinya Lompangnya masih sangat seret Pastikan masuk dengan benar Tidak on jelek Klik menu Import embroidery Nah kita mau pakai Ada lagian perkasa ini ya Nah kita import Sini ada klik import Nah import Nah ini sudah Sudah terimpor Nah jadi kalau sudah terimport Kita oke saja Nah setelah di oke Hmm Seperti ini Kita silang Disini ya Kita silang-silang Semuanya Nah kalau misalnya mau ambil disini Tapi disini saya mau menjelaskan adalah Apa namanya Misalnya sudah tidak ada ya Ini kita cabut Performance ini bisa menyimpan Seperti ini Ada disini Nah setelah di import Kalau belum di import Belum bisa Nah klik yang Sebelah sini Untuk menentukan areanya Itu Nah ini biasanya akan menentukan Frame nya yang besar Oke Ya You can only pick Nah seperti itu ya Lalu kita enter Nah seperti ini Baru dilanjutkan Ke bagian Star Nah lihat Perhatikan ya Perhatikan nih Perhatikan Perhatikan yang betul ini Start Nah perhatikan di layar Apabila masih ada tanda seperti itu Turunkan sepatunya Nah baru boleh di Start kembali Nah seperti itu Oh pastikan bagian belakang tidak mentok ya Sorry ini mesti geser ke depan sedikit Nah apabila ada tanda seperti ini Ini tanda bahwa benang atas putus Itu satu Atau tidak masuk ke kawat Terus perhatikan Benar-benar kejepit apa tidak gitu Nah silahkan di Enter Terus di Sininya enter Start kembali Kalau misalnya itu memang sudah Masuk gitu Kalau belum masuk Ya harus dipasang betul Tadi gak kejepit Jadi saya tarik saja Sudah cukup Seperti itu Nah itu mesin sudah Mulai berjalan Ini Oh jatuh itu kertas ya Ini mejanya ketinggian kayak Besok dipendekkan sedikit Oke Ini adalah untuk pengiriman ke Samarinda Kota Samarinda Nah disini saya akan mengajari sedikit Apabila sepulnya tiba-tiba itu keluar Atau putih-putih bodilannya Turunkan ini Ke nomor yang kecil Misalnya nomor 2 gitu Supaya Benang sekoci nya tidak nimbul di atas Nah benang sekoci tidak nimbul di atasnya Ini untuk ngatur kecepatannya ada disini Nah seperti itu Oke ya sudah jelas semua ya Sudah jelas semua Ini mesin biarkan berjalan sampai selesai Pertama yang nanti akan dipercepat Terima kasih atas